Halo semuanya, sekarang kita mau membuat tutorial cara mengatasi error 66 pada seri 6275-6075 untuk seri Advan ya. Biasanya error 66 itu kerusakan pada netralizing. Ya, kalau di wire netralizing, corona netralizing itu tadi, itu kerusakannya itu pada alat ini. Nah, ini spin ya, spinner ya. Nah, ini, jadi kita buka ini. Kita akan latasinya ya. Kita buka ini. Nah, kalau satu ya. Kita buka kipas. Nah, terus yang di genera 66 itu ini, netralizing-nya tadi. Nah, ini mukanya, ini dikainin, terus di tarik aja. Nah, di atasnya. Nah, selalu, gimana caranya? Nah, caranya itu seperti ini. Jadi, kan kalau kita mau ganti ini kan mahal ya. Sekitar harganya sekitar 800-1 juta ya. Biasanya orang jual ya. Nah, itu terlalu mahal gitu. Jadinya cukup dengan ganti ini. Alat ini. Error yang, error 66 ini bisa teratasi. Ininya pun lebih murah gitu. Nah, cara bukanya, gini. Kan ada baut nih. Baut ya. 1, 2, 3. Nah, cara bukanya gini. Kita bukanya. 1, 2, 3. Baut ya. Nah, kita bukanya. Ini dibuka ya. Buka. Nah, tarik aja cuma. Kita tarik lagi. Nah, udah dilepas. kita taruh sini, kita taruh terus kita taruh terus jadi, kita keluarkan yang putih ini jadi, letaknya alat ini nah, alatnya ini di sini ya lalu, gimana cara bukanya? nah, bukanya ini pakai obeng main nah, ini bukanya pakai obeng main ya pakai obeng main, kita congel sedikit nih nah, ini kan kita naikkan nah, naik terus kita bersihkan dulu ya kita bersihin dulu kan, kadang orang ngalami error sudah diganti ini tapi masih error nah, itu biasanya dia cuma mengganti ini aja bersihin aja, nggak mau gitu jadi, waktu dia jalan berat lagi loncat lagi nah, udah bersihin terus, ini juga ya biasanya error 66 itu kalau sudah diganti ini masih error di bagian ini, cuma ini bersih ya di bagian bagian luar sini ya yang diulirnya ini ya ini ada keraknya itu tintanya lengket gitu kan, ini kan kecampur dengan geris kan kayak gemuk gitu kan dengan kecampur tinta akhirnya dia ngeras nempel di sini jadi pakai eh air sabun jadi gosok gini gosok gini diulirnya ini sampai benar-benar bersih gitu loh ini kan udah bersih ya anggaplah anggaplah lagi kotor nah, kita putar gini kita putar gini ya gini ini perut nah, ini sudah setelah itu baru lah kita pasang ini nah masangnya mudah masangnya itu seperti ini nah yang ini tadi ya nah ini masuk ini terus ininya masukin nah tekan tekan nah udah nah udah gini ya jadi cara ngeceknya nge-testnya kita masukkan kita puter ini nah kalau sudah enteng kita puter ya kita puter sampai ujung sampai ujung ini nah misalkan biasanya itu ada kotoran yang keraknya lengket di sini ya itu kita puter gini berat nah berarti itu kita harus bersihin dulu kalau kita cuma pasang aja nanti error udah ngopi misalkan 10 atau 20 lembar atau berapa itu baru muncul error nah itu belum selesai kerjaan jadi harus kita testnya itu sampai akhir nah bener-bener enteng jadi kita puter itu enteng gitu berarti kan ini sudah bagus nah caranya caranya kita masukkan sini nih masukkan sini lihat ini terus kita ambil ini nah waktu masangnya ini gak boleh kebalik ya ini gak boleh kebalik ya jadi yang ada ada ruas kayak ini itu yang untuk posisi gear-nya ini nanti posisi gear-nya ini posisi gear-nya kan gini nah nanti gini nah masuk gini loh kalau disini gak bisa nah jadi gak bisa jadi posisinya yang ini masuk ke ini kita masukin nah kita masukin pas lubangnya itu sampai ujung dalam ya bukan ada lubangnya itu nah kita udah masuk udah masuk gini ya terus kita pasang gear-nya tadi gear-nya nah ini di posisi gear-nya ini nah lepas pas terus kita pasang ini nah yang lubang kecil ini yang sebelah sini itu yang ini nah yang besarnya masukin masukin vaksin ya nah udah 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 pas ya pas tinggal kita baut aja padahin kabah ini Hai 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 jangin Hai nah dah selesai kan mudah Hai ini dilepas atau dipasang sama aja sih kalau misal kalau bagusnya sih, kalau kayaknya akan rekan, ini menjelok pas aja sekalian kalau ini dilepas, apa namanya, pinnya, atau pin ini, itu lebih awet jadi kan itu bahannya, bahannya ini kan kayak cuman plastik ini nah dia tumpul, dia gampang banget aus ini aus yang seperti ini, ini yang bikin-bikin muncul error tadi nah itu, mending ininya dilepas sekalian gak usah dipasang sini, jadi lebih enteng, lebih awet nah, ini kan sudah selesai ya cara pasangnya sama ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih